Mari kita membahas ayat ini dari Matthew 16 ayat 18 Dalam terjemahan dalam kitab English Orthodox Bible saya tuliskan And I also say to you that you are Peter And on this rock I will build my church And the gates of Hadith shall not prevail against it Dari terjemahan Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Di dalam terjemahan terbaru L.A.I. Jemaatku itu diganti menjadi gerejaku Jadi terjemahnya menjadi lebih tepat Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku Dan alam maut tidak akan menguasainya Matthew 16 ayat 18 Pertanyaan Satu Mengapa tidak disebutkan gereja-gereja Tetapi hanya gereja Dua Apa yang dimaksud dengan kata Petrus Padahal nama aslinya adalah Simon Tiga Apa yang dimaksud batu karang Empat Apa yang dimaksud alam maut Nomor satu Tidak disebutkan gereja-gereja Tetapi gereja Artinya gereja itu tunggal Satu dan tidak jama Lalu kalau disebut tunggal Berarti gereja mana Yang dimaksud Kita membaca kalimat selanjutnya Yaitu gereja Petrus Gereja yang Petrus Artinya Yang apostolik Atau yang mempunyai mata rantai para rasul Nah nomor tiga Apakah cukup Yang mempunyai mata rantai para rasul Ternyata ada kalimat selanjutnya Di atas batu karang Maksudnya adalah Setelah Petrus Setelah Petrus Maka Petrus yang batu karang Petrus yang ajaran Dan tradisinya sesuai Dengan apostolik tadi Atau sesuai dengan Yang Petrus tadi Apakah cukup Petrus dan Petra Atau batu karang Atau ajaran saja Apakah cukup Yang apostolik Dan Yang Seajaran saja Ternyata masih ada Kalimat selanjutnya Dan alam maut Tidak akan Menguasainya Apa itu Alam maut Alam maut adalah Ajaran bidat Dan penganiayaan Jadi Gereja yang satu Ini adalah Gereja yang Tidak pernah dikuasai Oleh ajaran bidat Tidak pernah dikuasai Oleh penganiayaan Seperti dalam pengakuan iman Aku percaya Akan gereja yang Satu Artinya Tidak ada duanya Kudus Artinya Tidak punya Kesalahan ajaran Tidak pernah dikuasai Oleh ajaran bidat Dan Tidak pernah dikuasai Oleh penganiayaan Gereja yang satu Kudus katolik Dan apostolik Katolik artinya Atau am Artinya Gereja yang lengkap Tidak kurang ajaran Tidak kurang iman Gereja yang Sudah selesai Tidak kurang Tidak ditambahi Gereja yang menyeluruh Nah jadi Kalau Kemudian Gereja itu Berubah-ubah Ajaran Berubah-ubah Tradisi Bukanlah Gereja yang dimasuk Dalam Mateus 16 Ajaran 18 Tadi Nah Kalau Begitu Sejarah Gereja Mutlak Diperlukan Untuk mencari Gereja yang Seperti di atas Selamat Memasuki Gereja Yang Menyejarah Salam Tidak Tidak Terima kasih.